Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat sobat-sobat Roms TV Channel dimanapun anda berada Dan salam sukses Berjama buat sobat-sobat Payetren Trenet Disini Bang Romy akan Berbagi informasi bahwa ada lagi Modus terbaru untuk Penipuan untuk mitra-mitra Payetren Trenet Jadi tadi Sekitar jam 10.51 Atau jam 11 ya Disini Bang Romy dapat Cat dari seseorang Tadinya logonya nih ada kawan-kawan Jadi dia pakai logo Payetren Pakai logo Payetren yang lama yang masih oren Dan dia mengaku-ngaku dari pihak manajemen Disini Bang Romy akan membacakan Pertama dia sahabannya selamat siang Terus Bang Romy sejawab siang Sama Bapak Romy Suman Ya dengan siapa di mana Saya Indra Gunawan Siap mas Disini Bang Romy sekerjain juga ya Sekarang Bang Romy mau korek-korek informasinya Apakah benar nomor ponsel Bapak telah terdaftar di Payetren Emang kenapa mas Disini Bang Romy sudah tahu Ini bakal penipuan Sudah hafal cara-cara mereka Terus disini Bang Romy nanya Indra Gunawan siapa Apakah Bapak sudah dapat informasi Dari tim kami lewat pesan atau email Terus Bang Romy setanya lagi Dan kenapa Eh dan kenapa dengan ini mas Nah disini maksudnya Pertanyaan ini Bang Romy tanya balik Agen Bytrane Bapak Pesan apa Disini Bang Romy secandain ya Saya gak ada pesan apa-apa Terus disini ada jawabannya Saat ini kami informasikan akun Anda bermasalah Terus Bang Romy nanya nih Bermasalah kenapa Apakah benar Bapak ada melakukan pinjaman dana Disini sudah mulai kebaca nih Bakal tipu-tip ini Terus Bang Romy nanya Dana apa Sini coba kami bantu ada bermasalah ya Gak ada masalah aman-aman aja Jawaban saya ya Kemudian Pinjaman dana Kami perlu data tanggal lahir Bapak Terus Bang Romy secandain lagi Malah saya yang pinjamkan dana ke orang lain Ampe puluhan juta Disini Bang Romy secandain ya Bisa dibantu tanggal lahirnya Nah langsung disini Bang Romy kasih saya tanggal lahir sembarang Ini jauh banget Bang Romy bukan kelahiran tahun 2000 ya Terus disini Bang Romy nanya lagi Mas Indra ini dari mana Terus dia nanya Berarti saat ini akun Anda sedang bermasalah Mas Indra dari mana Terus saya tanya lagi ya Data yang Datanya gak cocok katanya Ya wajar aja gak cocok Kan Bang Romy kasih Data yang palsu Kemudian dia jawab Tim pattern Bapak dari Jakarta Oh tim pattern Dia ngakunya orang pattern Sudah kebaca Oh siap mas Salam kenal Saya kira dari mana Saya coba Coba Bapak Cek akun patternnya Disini dia pasti Pengen dapat jawaban Bahwa akun pattern Saya bermasalah Kemudian Itu data saya Wah iya Kok tau mas Ini jawaban ini ya Yang pertanyaan masalah pattern Ada masalah Baik Bapak Bisa kami bantu Untuk identitas yang sesuai Kan di patternnya Apa aja Mas datanya Yang diperlukan Disini masih Bang Romy seladenin ya Pengen tau aja Kelanjutnya gimana Kemudian dia minta Nama tanggal lahir alamat Kota Disini Bang Romy kasih Nama sembarang aja Nah ini Kalian bisa baca Kemudian Apakah Bapak pernah melakukan Login di ponsel lain Pernah Baik Bapak Apakah Bapak sering melakukan Transaksi Nah disini Bang Romy kerjain ya Sering Saldo masih 5 juta Wah jadi tambah semangat kan Dia tuh mau nipu Bapak pernah login Ponsel lain Apakah Bapak Telah Pergantian penuh Untuk keamanannya Pernah Pemiratanya lagi Baik Bapak Sini kami bantu Proses ter sistem ya Bapak Wah dia mau bantu ini Mau bantu nipu mungkin ya Oke Udah selesai ya Mas Itu aja datanya Disini Bang Romy pancing ya Ya Bapak Katanya itu aja datanya Nah kemudian Saat ini Bapak perlu Melakukan penggantian pin Lama bikin pin baru Untuk keamanan akun pattern Bapak Wah pinter dia ya Ngarahkannya Agar kita ganti pin baru Kemudian dia nanya lagi Apakah Bapak masih ingat pin lama Masih Baik Bapak Sini kami bantu untuk Dicocokkan Bisa diinformasi pin lamanya Nanti Bapak ganti aja pin baru Keamanannya Disini Supaya gak terlalu curiga Jadi Bang Romy nanya Gak apa-apa ya Mas Pin kita kasih Bukannya gak boleh ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Bapak Nanti Bapak ganti aja pin baru Kami sini bertanggung jawab Bapak Kalau ada kesalahan Waduh mau bertanggung jawab Nanti lihat endingnya Kawan-kawan ya Oh siap Mas Berarti untuk pin lama ya Nah disini Bang Romy kasih Nanti kasih ngawur lagi Apakah Bapak sudah melekan ganti ya Pergantian Maksudnya apakah sudah ganti pin Saya ubah ya Mas ya Maksud saya Saya ubah sekarang Agar gak terlalu curiga katanya kan Apakah Bapak sudah melekan ganti Ganti pin Belum Kemudian Bang Romy proper nanya Apakah harus diubah sekarang Terus dia jawab Pinnya tidak cocok Bapak Waduh gak cocok ya Apakah pin yang Bapak Beri sesuai Waduh Disini Bang Romy super-perkaget Waduh iya Kak Mas Gak sesuai Gima Gak sesuai Mas Gitu Disini karena udah capek Ngeladirin terus aja Bang Romy jawab Gak sesuai Mas Suka-sukaannya aja Ngasih nyawa Kakak Sambil ketawa Coba informasi ulang pin Pinnya Bapak Maksudnya disuruh Informasikan ulang Disini Bang Romy secandain Malah ngakak Mas Salah orang mau nyoba Nyoba tipu ya Sekarang sudah canggih Mas Kemana aja Malah Bang Romy secandain ya Maksudnya Waduh pura-pura begok nih Jadi disini Beromus informasikan Sekarang itu udah Gak jaman Patern pake cat-cat gini Udah canggih Cara komunikasinya Gak pake cat dan telpon Jadi disini Bang Romy jelaskan ya Mas barusan coba-coba Mas akun saya kan Wah Kakak Ada informasinya Yang pasti kagak bisa Wong pin ngawur Disitu Bang Romy Sampingan seperti itu ya Terus Bang Romy Nasihatin Cari uang yang halal Dan berkamas Jadi enak dimakan Sama keluarga Gak takut dosa apa Mana ada tim Patern Yang cat mitra Langsung dia jawab lagi Coba bapak cek Saat ini akun bapak sedang Kami bekukan Kantor Patern bukan di Jakarta Wak Kakak Karena kami dari pihak yang benar Jadi Seolah-olah dia benar Dibekukan Padahal keblokir Kami Lu siapa Gak sampai 5 menit Bisa Ane buka lagi Ya kan sekarang kan Kawan-kawan sudah tahu kan Lebih gampang untuk membuka Kalau akun kita keblokir Pakai dengan Live chat ya Kawan-kawannya Terus dia nantangin Silahkan dicoba Benar Langsung disini Bang Romy jawab lagi Benar mau nipu-nipu Wak Kakak gitu Terima kasih layanan Tidak bisa lanjutkan Ya gimana mau dilanjutkan Ya kan Tadinya belum di blokir ya Kawan-kawannya Saldo nya 0 Ane bilang 5 juta Semat yang mau masuk Wah disitu Bang Romy kerjain Jadi disini Bang Romy seterahirnya Bang Romy kasih jawaban Makasih mas waktunya Udah menghibur Dan insya Allah Akan saya sampaikan Ke teman-teman yang lain Karena Pak Etrend Gak pernah minta pin Mitra-mitra nya Sekali lagi Cari-cari yang berkemas Salam prank Wakakakak Abis itu Di blok Nomor nya Atau whatsapp nya Bang Romy Jadi disini Bang Romy Mau ingatkan Buat kawan-kawan Pak Etrend Jangan pernah Percaya Apapun Mau diiming-minging hadiah Atau apa Karena Sekali lagi Kalau Pak Etrend itu Ada promo-promo Ataupun ada bonus-bonus Akan disampaikan Diumumkan Di IG Di Facebook Ataupun nanti Di Telegram nya Pak Hari Jadi Jangan pernah Ada percaya Dan Kalau untuk Untuk Akun kalian ke blokir Sekarang bisa pakai Labchat Di Di channel ini Ada caranya Untuk Melaporkan Ke manajemen Bagaimana caranya Membuka Kalau ke blokir Atau Ganti hp baru Harus reset handphone Semua lengkap Jadi Jangan pernah percaya Karena Dari pihak manajemen Tidak pernah ngechat kita Apalagi ke Whatsapp Itu tidak pernah terjadi Ada juga yang penipuan Dengan cara Dia mengambil foto-foto Kawan-kawan dari Facebook Yang gak kaku teman kalian Itu jangan pernah dipercaya Itu tidak benar Jadi kalau ada yang minta Atau minta pulsa Atau minta uang Yang gak kaku teman kalian Kalian harus konfirmasi Ke nomor Kawan-kawan kalian Apa benar Dia sudah ganti nomor Karena itu sudah sering terjadi Oke Semoga aja Informasi ini bermanfaat Kalau kalian Suka dengan channel ini Suka dengan informasi ini Jangan lupa Tombol subscribe ya Karena Bang Romy TV channel Akan selalu Berbagi informasi Terupdate Salam sukses Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih